Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persibaya Surabaya Berikut adalah kisah Andika Ramadhani Yang pernah menjaga warung kopi dan menjadi driver ojek online Ada kisah yang sangat menyentuh hati dari Andika Ramadhani Dia pernah menjaga warung kopi dan menjadi driver ojek online demi menyambung hidup Sebagaimana diketahui Andika Ramadhani adalah keeper muda tim Persibaya Surabaya Yang jadi pilihan utama Aji Santoso untuk mengawal pertahanan tim Persibaya Surabaya Penampilannya sangat bagus Dalam sepulaga di putaran awal Liga 1 tahun 2021 Andika Ramadhani mampu meraih 5 kali clean sheet tanpa kebobolan Bahkan ia hanya kemasukan 8 gol Namun dibalik kesuksesannya itu ada perjuangan yang tidak mudah Andika Ramadhani pernah gagal di Persibaya U17 Sehingga kontraknya tidak diperpanjang Setelah itu saya masuk PS Kota Pahlawan Liga 3 milik Persibaya Surabaya Masuk kesana gak pernah main sama sekali Enggak dikasih kesempatan Ungkap Andika Ramadhani Liga 3 selesai PS Kota Pahlawan enggak lolos Setelah itu gak ada panggilan lagi Setahun jadi driver ojol Saya sampai jadi driver ojol karena keterbatasan ekonomi Pekerjaan itu ia tekuni di usia muda Bahkan Andika Ramadhani baru lulus SMA Ia menjadi driver ojek online untuk menakahi keluarganya Sering menjadi ojek online Dia juga pernah menjadi penjaga warung kopi Membantu orang tuanya Habis itu dipanggil seleksi tim Persibaya Surabaya U19 Lolok lagi tapi tetap gak main Saya sadar saya banyak kekurangnya Tapi saya mencoba lagi Ungkap Andika Setelah tidak mendapatkan menit bermain Di tim Persibaya Surabaya Andika Ramadhani mencoba Peruntukan ikut seleksi di Bali United Akhirnya ada seleksi lagi U20 Tapi enggak di tim Persibaya Surabaya Kali ini di Bali United Orang tua saya enggak nginjinin Tapi saya tetap berangkat naik bis Curhat Andika Ramadhani Lewat perjuangan yang keras Andika Ramadhani akhirnya lolos di tim Bali United Namun siapa sangka ia tidak berjodoh Sampai akhirnya kembali ke tim Persibaya Surabaya Sampai sana 6.000 orang yang ikut seleksi Cuma Alhamdulillah saya lolos terus Sampai ikut latihan Sudah mau kumpulin data Ungkap Andika Tapi saat itu Tim Persibaya menelpon lagi Enggak usah disana Di Persibaya aja Saya kan telepon orang tua Sudah kamu pulang aja Di Persibaya aja Ya sudah akhirnya jadi di Surabaya Rezeki tidak akan kemana Setelah mengikuti latihan demi latihan Andika Ramadhani akhirnya menjadi keeper andalan tim Persibaya Surabaya Di BRI Liga 1 tahun 2021 Semoga Andika Ramadhani terus berprestasi Dan membawa tim Persibaya Surabaya Menjadi juara di BRI Liga 1 tahun 2021 Salam Satu Nyali Wani Selamat menikmati